Psikolog Hana Rahmi menyampaikan gagasannya soal sikap bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto yang enggan menatap cermin saat acara narasi di UGM pada selasa 19 September lalu. Hana menilai sikap Prabowo yang enggan berbicara di depan cermin menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ia mengatakan juga Prabowo melihat pantulan diri memiliki ketakutan gagal seperti sebelumnya. Menurutnya sikap Prabowo juga dipengaruhi dengan adanya dua baca pres yang jauh lebih muda. Akademisi di Universitas Bayangkara ini mengatakan tidak hanya denial, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan batasan atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan. Sebelumnya Prabowo Subianto diminta untuk refleksi diri di depan cermin besar oleh Najwa Sihab selaku pembawa acara. Hal itu juga dilakukan oleh dua baca pres lainnya yang sudah menyampaikan gagasan yang lebih dahulu. Namun giliran Prabowo, ia justru enggan berbicara dan hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di depan cermin besar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.